Pemerintah Kabupaten Kebumen tengah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas, di mana dalam setiap pembelajaran hanya 50% murid diperbolehkan. Agar PTM berjalan lancar, seluruh sekolah diminta benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaniksi saat melakukan monitoring simulasi PTM terbatas DSD Negeri Munggu dan SMP Negeri Satu Petanahan Jumat 3 September 2021. Hadir mendampingi staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rini Kristiani, asisten setda, sekretaris Dinas Pendidikan Kebumen Teguh Yuliono, serta Forkopim Cam Petanahan. Pada kesempatan itu Wakil Bupati melihat penerapan protokol kesehatan sudah cukup baik, mulai dari guru maupun siswa. Kendati begitu, ia mewanti-wanti agar jangan sampai abai dan lengah terhadap protokol kesehatan. Ini dilakukan agar proses PTM berjalan lancar dan dapat terus dilaksanakan. Wabup menegaskan protokol kesehatan wajib dijaga dan dipatuhi. Jika ini tidak diindahkan, maka Pemkapida segan-segan akan memberikan teguran, bahkan sampai pada sanksi dengan memberhentikan kegiatan PTM. Kita akan samping terhadap siswa-siswa terhadap antigen. Mereka akan kita samping antigen, jangan sampai nanti ada ruang sekolah yang tidak takut. Harapannya setelah protokol kesehatan berjalan, apa COVID tidak naik, kemudian tetap terus berlangsung, anak-anak menjadi lebih kawal mendapatkan pelajaran. Protokol kesehatan menjadi hal yang penting di era penyelitimu. Kalau betul tidak mau ya sampai sanksi ke arah, tidak boleh dilaksanakan kegiatan. Jadi manapun juga, diperlukan, disamakan, anak-anak dibutuh adalah hal yang bersama di atas segala. Dari Petanahan Tim Liputan Rati TV memberitakan.